Inilah RH alias Buser, 38 tahun warga kecamatan Singkil, Kota Manado, saat digiring ke tempat jumpa pers di depan gedung Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara, Kami Siang. Pelaku yang merupakan residivis kasus penggelapan sepeda motor berhasil ditangkap tim Susmaleo pada tanggal 27 Juli 2020 di daerah Tanawangko, Minahasa. Polisi juga berhasil menyita barang bukti 16 kendaraan roda 2 berbagai merek. Modus yang dilakukan pelaku yakni menumpang sepeda motor yang sudah menjadi target serta meminta pengendara sepeda motor mengantarkannya ke tempat tujuan dan meminjam motor tersebut dengan berbagai alasan kemudian membawa kabur. Kabit Humas Polda Sulut Komespol Jules Abraham Abbas mengatakan pelaku sudah beberapa kali melakukan penggelapan motor dan yang menjadi korban para pengendara ojek pangkalan yang sudah tua. Kendaraan roda motor oleh tim Susmaleo ini terutama diawali dari adanya laporan polisi nomor 184, nomor 7, 2020 sektor sikara yang dilaporkan kurang lebih tanggal 27 Juli tahun 2020. Yang untuk tempat kejadian terkaranya ada di wilayah Benaduk dan Tonano. Kemudian terkait dengan kronologis kejadian, jadi pada awalnya tim Susmaleo melakukan penyelidikan. Terkait dengan keberadaan dari tersangka berinisial RH alias busur yang sudah menjadi target operasi dari tim Susmaleo. Menurut pengakuan tersangka, hasil penggelapan motor dijual ke wilayah di Modo Inding dan Minahasa dengan harga bervariasi dari 1 juta hingga 2 juta rupiah. Barang bukti yang berhasil diamankan polisi langsung diserahkan dan dikembalikan kepada pemiliknya dengan status dipinjam pakaikan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 372 KUHP dengan ancaman pidana penjara 4 tahun. Stefan Potobuga melaporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara.